hai 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 sahabat musku semangatmu semangatku Selamat datang lagi di channel Wirtah Kunil Kunil Oke teman-teman jadi di video kali ini aku itu diajak ketemu sama salah satu subscriber aku yang ada di kota Palembang sebenarnya dia ngajak ketemu dari dua hari yang lalu tapi kemarin-kemarin memang aku enggak sempet habis itu malam dan aku masih baru juga di Palembang jadi agak pas-pas juga kalau pergi malam kan jadi sekarang siang jadi kita akan ketemuan di salah satu tempat sana tapi aku juga belum pernah ketemu orang itu jadi semoga aja itu orang memang niatnya baik dan kita bisa bisa berkolaborasi di kota Palembang ini jadi langsung aja kita undui kesana jadi sekarang sudah sampai di posnam tepatnya di belakang tubuh pesawat posnam jadi sekarang aku lagi nunggu orang yang mau ketemu waktu itu aku sudah dibawa subscriber aku di salah satu cafe dan kita pulang tidur dan kita lihat dan aku ajak而且 equip collegются sama sekali terima kasih di pareil dan kita tuh 들이 Everybody's easy itu itu se Oke halo teman-teman semuanya jadi tadi setelah dari rumah terus kita ketemuannya di pos 6 terus kita udah ketemu di sini dan sebelumnya mungkin teman-teman bingung ya kita ketemuan kenapa gitu ya kenalin dulu bang siapa namanya bang ini gue Andre gua asal dari Lampung kebetulan kuliah di Muhammadiyah di salah satu makhluk tasnya sebelumnya abang tahu dengan bertakun-takun dari mana Instagram atau YouTube enggak gua kebetulan gua kenal sama lo itu Bang dari YouTube Bang asalnya itu Bang dari video lo meet and greet AHA itu oh AHA Geng gue mau tertarik nih ya pertamanya emang gua dari ya jujur aja gue kan agak ngehat lo nih kenapa ya diantara anak-anak itu lo yang paling ini kan yang paling tua lah ya pertamanya gue ngehat lo ya oh pertamanya ngehat lo gue ngehat lo jujur aja nah kelamaan-kelamaan gua liatin video lo yang lo kehidupan lo yang tentang jualan kerjaan lo kan gue agak iya ayah kayaknya jangan di hate ini kita lihat dulu gue nonton video lo ya abang gue juga video lo perjuangan lo ya dari nol dari mana dari dari pekerjaan yang itu jualan jualan kopi subuh bangun sahur ini lagi pas puasa juga saya ngeliat itu ya 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 terus saya udah mulai oh kayaknya abang Lirta ini berjuang bener ya jadi agak gimana suka lah kayaknya gitu nah teman-teman jadi diawal ya abang Andre ini ngehat jangan ngehat bertaktik kunil ya tapi ya sebenarnya wajar aja sih kalau dilihat sekilas yang kita nggak tahu di belakang seperti apa dan saya sedikit sedikit varifikasi juga saya jadi item itu kan bener-bener itu bikin video memang dari awal mengacak banget jadi bikin video tuh ngalir aja gitu loh jadi sampai saya masuk item itu nggak ada perencana karena saya itu pengen pansos atau pengen nggak ada jadi cuman ngalir aja itu sehari-hari kenal-kenal item jadi gabung item kayak gitu jadi nggak tahu kenapa denger adanya video itu saya di hate gitu loh kayak gini yang saya denger abang cerita itu kenapa kan ada kawan abang sih nanyain lo nggak berhenti aja di YouTube karena dihina gitu ya ada saya nonton di YouTube abang tapi emang ngomong yang lu anggap anak kecil itu bantu abang di Jakarta kadang-kadang ya ya betul ya itu kan saya enggak oh berarti emang yang banyak bantu bang Lirta ini emang anak-anak kayak gitu yang mau bantu abang saya kan memang pengalaman dulu merantau bang merantau itu sering sekali di saat susah itu kita dibantu sama orang-orang yang kayak gitu tapi setelah itu kita itu kan orang punya orang tua punya abang nanti saya dikenalin sama abang-abangnya dan abang-abangnya itu bantuin cari kerjaan gitu kalau dalam hati saya dalam hati saya dulu itu ayo bang Lirta ini manfaatnya anak-anak kecil gitu itu kan namanya saya belum pernah bang Lirta awal ya manfaatnya anak kecil ini lah jadi saya kurang agak kurang suka kan tapi saya udah lihat video-video abang ya ya sudah lah perjuangan abang yang besar di situ ini hari ini di Palembang ini aku empat-hari keempat ini di Palembang hari keempat dan ini abang Andri ini orang pertama yang ngajak ketemu atau berteman di Palembang tadi jujur saya itu ragu-ragu kenapa takutnya ya ditipu pertama memang saya itu banyak netizen banyak haters banyak takutnya nanti memang banyak juga yang komen-komen juga ntar kalau ketemu gua gitu mau ditabok gitu jadi agak-agak takut gitu ya tapi saya juga ngerasain juga lah perasaan abangnya ya tapi kita percaya aja ya kalau kita niatnya baik pasti orang juga akan baik seperti itu soalnya kan oh kayaknya bang Lirta ini dari kemarin saya ngajak ini kan iya oh mungkin dia lagi buat konten saya lihat beneran udah dua hari ya kemarin saya ketemu baru ini ya baru kali ini bang dan sekarang itu kita lagi di nongkrong ngopi di cafe apa yang namanya daerah mana bang ini ini daerah skip daerah skip ya jadi apa nih buat pesan abang buat semua-semua yang orang yang di nonton youtube saya itu ya dari pesan dari gua ya sebelum lo kenal seseorang itu jangan lo berpikir dulu lah sebelum berbicara gitu lo gak tau perjuangan orang itu buat video sampai malem pagi malem pagi malem janganlah berpikir lah inget lah berpikir sebelum bertindak iya oke bang kita ngopi dulu atau oh jadi kemaren minggu kita mau jalan-jalan ke mana apa Jalan Sudirman Sudirman jadi di Sudirman tuh ada apa Bang kalau malam itu ya banyak sih misalnya kayak ular tepat main-main skateboard gitulah kayak di kurang lebih kayak Maliboro jatuhnya hampir ngembarin lah malam minggu yang meraminya minggu ya di Sudirman Jalan Sudirman Oke teman-teman jadi sudah selesai ngopi dan sekarang kita mau mau ke rumahnya hahaha bang San mohon kekosannya abang ini karena pelaju-pelaju mau ke pelaju banget ya Oke oke teman-teman semuanya jadi sekarang dari cafe kita meluncur tadi niatnya aja ke kekosan dulu ya tapi kita ternyata kesini dulu dulu lah jadi ini adalah dana opi di belakang ini lumayan apa ya tenang ya kalau mau ngobrol sini ya ngobrol sini kan suasana juga enak lagi tenang akhirnya jadi disini aku banyak ngobrol sama Bang Andre jadi jadi Pak Andre ini banyak kasih saran untuk apa ya perkembangan kali ya channel depannya memang gimana selama saya nonton video abang ini kok yang darinya kayak gini kok malah bukannya menaik malah kayak gini-gini ya nonton jadi jadi saya sebagai penonton abang juga ngasih saran lah itu kembali ke abang juga abang mau jadi itu yang masukkan yang bener jadi ini saran yang nyata jadikan bukan sedar komen tapi dia mau ketemu saya gitu walaupun tadi di awal saya ragu ya wajar lah ini Palembang guys jadi ini pertama kali di Palembang saya punya temen gimana kalau gue ini kalau mau sebenarnya gue mau ketemu lah youtuber yang lain tapi nggak ada waktu kan nah gue itu nggak suka gue tuh kayak ngomong di chat gitu kurang enak langsung kerja nyata makanya pas abang ngomong itu ada ide apa itu kan saya enak tatap muka aja Bang iya waktu dibilang di chat itu kan ada wah ada ide Bang gini-gini-gini dari situ gua bilang wah ini kayaknya sih baik gitu kan punya niat baik gitu kan oke jadi hari ini tuh aku diajak jalan-jalan sama Bang Andre ini yang dulunya sempet nge-head ya Bang tapi ini semua menurut aku sih suatu apa ya buat pengalaman pelajaran juga ya Bang ya jadi buat siapapun juga bukan buat banget Andre buat saya juga itu buat yang nonton yang nonton juga jadi janganlah melihat orang sekilas gitu sebelum tahu asal-usul pastiin dulu pastiin dulu ya ya lagi-lagi saya ingetin lagi kalau mau ngomong itu pakai pikiran dulu mikir dulu jangan asal jiplak apalagi di YouTube Bang ya jadi di atas komenan kolom komentar itu di situ ada tulisan dari YouTube itu komentar dengan sopan yaitu ada aturan lu guys tapi itu hak kalian guys Jadi kalau soal komentar mau positif mau negatif itu ibaratnya warna iya warna jadi warna dari penonton itu Oh ini suka nih itu mau suka mau enggak jadi jadi masukkan untuk si kreator itu sendiri sendiri bener iya siapa sih enggak mau bikin video yang bagus yang berkualitas tapi semua waktu proses itu bener nggak ada yang jadi Iya sekarang penonton lumayan banyak jadi karena saya juga mau ngepost video yang biasa-biasa aja tuh udah merasa malu gitu lho malu masa ada peningkatan udah hampir 500 video itu monoton iya tapi semoga aja kedepannya bisa membuat-membuat video yang lebih baik ya butuh prosesnya nggak apa-apa iya butuh proses juga Oke teman-teman jadi kita ngobrol-ngobrol sini banyak banget dapat pengalaman dari Bang Andre jadi masukkan dari Bang Andre semoga ini juga buat saya makin semangat lagi memang lebih semangat lagi harus-memang harus lembut ini sangat baik sekali hari jadi dia mau nganter saya kalau dia ada waktu di setelah-setelah kuliah dia mau ngajak saya Maksudnya nganter ngajak main ke tempat-tempat wisata tempat-tempat nongkrongnya orang Palembang dan membantu nanti mungkin explore ya iya explore Palembang Oke lah teman-teman jadi kita lanjut lagi nanti video vlognya mungkin setelah ini aku mau bikin konten kuliner tadi ada salah satu di pinggir jalan sana itu yang menarik kalau saya itu namanya apa jambu Bangkok bumbu itu Oh jambu bangkok bumbu itu baru pertama ngelihat sih nanti kita coba mampir Oke santai iya Oke teman-teman jadi kita sudah ngebro-ngobrol santannya di danau opi karena kita mau lanjut pulang Bang mau ke katanya mau ke kuliner Oh ya kuliner dulu habis kuliner baru kita lanjut ke pulang karena pulang jauh banget Oke oke teman-teman jadi sebelum sampai ke rumah mau istirahat makan bakso dulu oke teman-teman jadi ini dia mi hayam bakso sudah jadi dan sekarang kita makan guys oke teman-teman jadi kita kanan-teman tapi kita kanan-teman罐ה sampai jumpa dan juga teman-teman tapi juga sampai jumpa di video selanjutnya karena kita akan dikatakan di video selanjutnya buat ke-ragetean di video selanjutnya kita akan dikatakan di video selanjutnya -"PedatelanRI vielä M492-2 masih banyak hal-hal-halan berikutnya Oke teman-teman semuanya jadi sudah selesai makan bakso nya jadi sekarang saatnya melanjutkan perjalanan pulang Oke teman-teman jadi kita udah sampai dari jalan-jalan diantar sama rupa like and comment and subscribe Oke banget ya hati-hati Oke teman-teman akhirnya hari ini aku sudah ketemu sama salah satu subscriber Wirtakunil-kunil yang ada di Palembang dan itulah tadi kalian bisa komen di bawah bagaimana menurut kalian apakah kalian suka atau tidak silakan komen sendiri aku tunggu kritik terserah dari kalian